Kawasan desa Sukakarya di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sudah dua hari terakhir atau sejak 10 Oktober 2024 terendam banjir. Banjir diakibatkan meluapnya daerah aliran Sungai Marau, pasca diguyur hujan dengan durasi lama dan deras. Banjir terjadi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kamis 10 Oktober 2024. Banjir terparah terjadi di desa Sukakarya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Ketinggian air berkisar 15 hingga 30 cm. Banjir merendam permukiman warga dan akses jalan desa, sehingga aktivitas masyarakat terganggu. Desa Sukakarya berpenduduk 905 kepala keluarga, 2.807 jiwa. Baik, jadi kami sudah mendapatkan informasi dari BPBD Kabupaten Ketapang, bahwa sejak tanggal 10 sampai hari ini, tanggal 11, satu desa di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, terdampak bencana banjir. Terdampak bencana banjir, itu desa Sukakarya. Terkait jumlah warga dan fasilitas umum yang terdampak sedang dalam inventarisasi rekan-rekan kami di BPBD Kabupaten Ketapang. Dan kita sudah melakukan koordinasi dengan BPBD setempat untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan. Nah, oleh karena itu kita juga mengingatkan kepada warga yang terdampak untuk selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Salah satu contoh, kalau memang dalam penilaian petugas di lapangan, air semakin besar, rumah-rumah yang terdampak tidak layak dan tidak aman untuk ditempati atau ditinggali, maka jika petugas mengarahkan, menyarankan untuk melakukan pengungsian di tempat yang telah ditentukan, sebaiknya masyarakat mengikuti. Dan yang lebih penting lagi adalah seluruh penanggung jawab lingkungan dari tingkat RT, RW, desa sampai kecamatan, jika terjadi bencana seperti ini, apa itu banjir dan lain sebagainya, segera berkoordinasi dengan pemerintah kebupaten setempat melalui BPBD supaya kita dapat bersama-sama melakukan upaya-upaya penanggulangan. Banjir yang terjadi di kecamatan Marau disebabkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah tersebut, sehingga menyebabkan meluapnya das Marau. Meskipun hingga Jum'an, 11 Oktober 2024, banjir belum juga surut. Namun belum ada warga yang mengungsi atau dievakuasi. Tim Liputan, Ruway TV, Muartaka.